Intro Di dalam kitab Yerimah ke-6 Firman Tuhan berkata Aku akan mendatangkan kesehatan bagi tubuhmu Katakan amin Amin berarti engkau percaya Firman Tuhan ini ya Terjadi Berarti dengan demikian pun Engkau setuju bahwa Rancangan setan kamu sakit Kamu susah Itu harus keluar Out dari tubuh anda Berserah membacakan sekali lagi Sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan Kesehatan dan kesembuhan Yang pertama saya katakan Mana komentarnya Mana lope-lopenya Mana bintang-bintangnya Yang pertama saya katakan Yes Wuh Waktu engkau berkata Amin Jadilah padaku Apa yang kau firmankan Karena tubuh kita ini Kita adalah Hamba Tuhan Bukan hamba hantu Hamba hantu hidup dalam ketakutan Dalam kesakitan Tetapi Dalam Kita Menjadikan hidup Kita percaya pada firman Tuhan Kita menjadi Hamba Tuhan Hidup dalam kesehatan Hidup dalam Kesembuhan Karena itu yang dikehendaki Oleh Tuhan Yang percaya katakan Amin 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 Yes Masih di ayat yang sama Yang ke-6 Aku akan menyembuhkan Aku akan menyingkapkan kepada mereka Dan aku akan memberi kepada mereka Kesejahteraan Wuh Katakan Kesejahteraan Yes Yang kedua Keamanan Yes Yang ketiga Itu semuanya Berlimpah Amin Amin Wuh Jadi Saudara-saudara Tuhan itu bekerja Seluruh Tuhan tidak hanya memberi engkau Kesejahteraan Keamanan Berlimpah-limpah Tuhan tidak hanya memberi engkau Kesehatan Tetapi juga Kesembuhan Ada satu lagi Sebuah kisah Yang tadinya Sangat tragis Tetapi yang tragis Yang menyerankan Yang menakutkan Ketika bertemu Dengan firman Tuhan Firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri Apa yang terjadi Yang tragis Diubah Menjadi Mujicat Sampai hari ini Saudara-saudara Mujicat Tuhan Dapat terjadi Dalam hidup Dan dalam hidup Anda Peser mengajak kita Membuka di dalam Injil Markus Pasal yang kelima Markus pasal yang kelima Ayat 25 Sampai dengan 29 Markus pasal 5 Ayat yang 25 Sampai dengan 29 Disitu dikisahkan Dalam injil Injil adalah kabar baik Ada seorang Perempuan yang sudah Belasan tahun Sakit Pendarahan Jadi Kesembuhan Untuk tubuh anda Kesehatan bagi hidup anda Juga termasuk Kalau saudara Menyaksikan ini Engkau sakit Pendarahan Wanita Ibu Yang mengalami Sakit Ini Perempuan ini Sudah Berulang-ulang Diobati Tabib Uangnya Sudah habis Tidak ada Lagi yang tersisa Harta bendanya Namun Sama sekali Penyakitnya Tidak kunjung Sembuh Ketika dia Mendengar Tentang Jesus Oh Yesus Ketika dia mendengar Tentang Kesembuhan Yesus Oh Yesus Yesus Oh Yesus Yesus Oh Yesus Penyembuhan Yesus Tentang Yesus Perempuan Mendengar Tentang Yesus Yesus Oh Yesus Penyembuhan Maka Dia datang Kepada Yesus Kalau sekarang Kita datang Kepada Yesus Melalui Doa Doa Dia datang Kepada Yesus Dan Dia berkata Asal Kujamah Jubanya Sekarang Dan berkata In Jesus Kalau Di dalam Markus Pasal 5 Ini Beberapa Injil Mencatat Asal Kujamah Jubanya Sekarang Kita datang Dengan Doa Dengan Iman Di dalam Nama Yesus In Jesus Name Ketika Aku Menjamah Jubah Yesus Bible Mengisahkan Dan menulis Tiga Kata Ini Dan Kata Ini Yang Menjadi Kabar Baik Bagi Orang Orang Sakit Dan Menjadi Sebuah Berita Bagi Dunia WHO Menyatakan Bahwa Pandemic Ini Sesuatu Hal Yang Ya Kita Sama Sama Maka Disiapkan Banyak Seperti Protokol Kesihatan Sekarang Puji Syukur Vaksin Sudah Mulai Menyebar Ke Seluruh Indonesia Pusat Sampai Ke Daerah Banyak Orang Sakit Dan Ayat Ini Tertulis Dengan Jelas Saat Aku Datang Pada Yesus Asal Kujamah Jubanya Asal Aku Berdoa Kepadanya Kita Tulis Selanjutnya Tiga Kata Aku Akan Sembuh Katakan Aku Akan Sembuh Ya Ini Bukan Bohong Hari ini Masih ada Saja Orang Orang Yang Berani Berani Tuduh Menuduh Seperti Ada Seorang Pemuda Youtuber Dia Mengaku Sebagai Seorang Content Creator Youtube Dan Menuduhkan Dan Menuduhkan Bahwa Pastor Andy Seorang Penipu Memakai Kuasa Setan Penyesat Dan Yang lain Barangkali Tapi semua itu Sudah Dilihat Dilihat Dan Kalau ditanya Pastor Gimana Responnya Banyak yang Jampri Pastor Respon Bikin Video Khusus Untuk Menjelaskan Untuk Bagi Waktunya Pastor Agak Sulit Respon Pastor Sendiri Sama Seperti Biasa Biasa Mengampuni Memaafkan Ya Ketika Pastor Berkata Aku Akan Sembuh Ini Adalah Firman Tuhan Dan Apakah Tuhan Dusta Di sini Di dalam Bible Markus Pasal 5 29 Berkata Seketika Itu Berhentilah Pendarai Artinya Pak Ketika Perempuan Yang sudah Sakit Ini Datang Kepada Tuhan Yesus Dia Disembuhkan Berarti Tuhan Yesus Masih Mau Atau Memberi Kesembuhan Kalau Hari ini Kita Tidak Bisa Menjama Jubah Yesus Berdoa Dengan Iman Di Dalam Nama Yesus Engkau Akan Menerima Kesembuhan Demikianlah Sabda Firman Tuhan Bagi Setiap Pemirsa Dan Pendengar Ingat Ingat Sudara Sudara Kembali Bahwa Beritakalah Firman Tuhan Dengan Cara Yang Baik Dan Benar Ya Bisa berdoa Semua Sudara Diberkati Hari ini Bahwa Sampai Hari ini Tuhan Masih Menyembuhkan Lewat Doa Iman Di Dalam Nama Yesus Amen Yesus Yesus Oh Yesus Kau Berfirman Dan Sembukanku Yesus Tuhan Penyembuhku Yesus Tuhan Penyembuh Mari kita berdoa Yesus Tuhan Penyembuh Kau Berfirman Dan Sembukanku Yesus Tuhan Penyembuhku Angkatan Sudara-sudara Berdoa Dengan Iman Dalam Nama Yesus Tuhan Terima kasih Buat Firman Kalau Engkau Mau kami Sembuh Kami Pasti Sembuh Kalau Engkau Berikan Keselamatan Kami Pasti Selamat Kami Percaya Tuhan Yesus Tuhan Firman Kami Percaya Tuhan Tuhan Yesus Penyembuhku Tuhan Yesus Penyembuh Kau Berfirman Dan Sembuh Kanku Tuhan Yesus Penyembuh Saat Ini Peser Mendok Kadang Bapak Ibu Sekalian Saat Engkau Angkat Tangan Serah Peser Berdoa Untuk Orang Orang Satu Aliran Aliran Kesembuhan Menjama Setiap Tubuh Anda Tans In Jesus Men Tans Segala Kelemahan Sakit Penyakit Maut Yang Dirancang Oleh Iblis Setan Saya Putuskan Dari Hidup Anda In Jesus Hidup Mati Anda Dengarkan Baik Baik Saudaraku Bukan Di Tangan Penyakit Tetapi Di Tangan Tuhan Tuhan Menyembuhkan Engkau akan Sembuh Tuhan Menyelamatkan Engkau Pasti Selamat Datang Kepada Tuhan Lewat Doa Iman Dalam Nama Yesus Seketika Perempuan Itu Disembuhkan Sampai Hari Ini Tuhan Hidup Engkau Akan Sembuh Di Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus Memberkati Setiap Kita Yes Selamat Selamat Masuk Hari Hari Yang Baru Salaf Hiduplah Oleh Iman Immanuel Rahmat Tuhan Yesus Setelah Setelah Kita Sekarang Sampai Selamat Lamanya Shalom Pastor Pamit Undur Untuk Hari Ini Shalom Tuhan Yesus Memberkati Close Bless You Bless Your Day